Ruas TV, rutin walaupun sedikit Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutup Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia Itu anggapan orang-orang kafir Maka celakalah orang-orang yang kafir itu Karena mereka akan masuk neraka Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang merbuat kerusakan di bumi Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya Dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman Dia adalah sebaik-baik hamba Sungguh dia sangat taat kepada Allah Ingatlah ketika pada satu suara dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tegak berdiri Lagi kencang larinya Maka ia berkata Sesungguhnya Aku menyukai harta dunia kuda Yang membuat aku tersibukan Dan mengingat Tuhanku Sampai matahari terbenam Barulah semua kuda itu kembali kepadaku Lalu dia mengusak-usak kaki dan leher kuda itu Dan sungguh Kami telah menguji Sulaiman Dan kami menjadikan dia tergeletak di atas kursinya Sebagai tubuh yang lemah karena sakit Kemudian ia bertawab Dia berkata Ya Tuhanku Ampunilah aku Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku Sungguh engkau lah yang maha pemberi Kemudian kami tentukan kepadanya Amin yang berhambus dengan baik Menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya Dan kami tentukan pula kepadanya setan-setan Semuanya ahli bangunan dan penyelam Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu Inilah anugerah kami Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan Dan sungguh Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami Dan tempat kembali yang baik Dan ingatlah akan hamba kami Ayub Ketika dia menyeru Tuhannya Sesungguhnya aku diganggu setan Dengan penderitaan dan bencana Allah berfirman Hentakkanlah kakimu Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum